Apa itu anime isekai? Anime isekai sebenarnya sangat beririsan dengan anime fantasi Yang juga penuh dengan hal-hal yang sebenarnya sulit untuk terjadi di kehidupan nyata Dalam anime isekai, karakter utamanya diceritakan melakukan perjalanan ke dunia lain Baik itu dunia monster atau dunia manusia yang ada di dimensi lain Penyebabnya pun bermacam-macam Beberapa anime menceritakan perjalanan yang tidak ada karena sebuah bumi bencana atau fenomena unik yang terjadi Jadi pada kesempatan kali ini gue akan merekomendasikan yaitu 10 anime isekai terbaik di 2021 menurut otaku naim Tanpa banyak basa-basi kita langsung ke list pertamanya Yos dibuka dengan anime di urutan ke 10 yaitu May Kill Black Company Jujur aja nih gue sangat terhibur dengan anime ini terutama dengan kelakuan CMC Dengan berbagai tingkah konyol yang membuat kita tertawa Anime ini digarap oleh studio silverling dengan genre fantasi komedi Anime ini berpusat kepada Kinjininomya Seorang pria kaya raya yang selalu menertawakan orang-orang miskin Namun sayangnya ia terlempar ke dunia lain dan mendapatkan kesengsaraan Tuh kan baru aja tertawa langsung kena azab Di dunia baru Kinjin dilibatkan dengan berbagai masalah Salah satunya adalah terlibat dengan pengusaha tambang Menariknya Kinjinin belajar banyak dari tempat bekerja dan mulai mengetahui artis sebuah kerja keras Kini Kinjinin memiliki tekad untuk menjadi orang terkaya dan menjalankan Black Company Anime selanjutnya yaitu Tsukigami Chibiko Isekai Dojo Anime ini digarap oleh studio Sidoase bergenre adventure fantasi Berpusat kepada Makoto Misumi Seorang murid SMA yang secara tiba-tiba dipanggil oleh Dewa Tsukigami Untuk menjadi seorang pahlawan Sebelum masuk ke dunia baru Makoto baru mengetahui fakta bahwa orang tuanya bukanlah berasal dari Jepang Melainkan orang tuanya berasal dari dunia lain Setelah menandatangi kontrak dengan Tsukigami Makoto bertemu dengan Dewi yang akan memberi kekuatan Namun sayangnya Dewi tersebut tidak menyukai penampilan Makoto yang jelek ini Wah kok ada-ada juga ya Dewi seperti itu Kalau cewek mandang fisik udah biasa Tapi masa Dewi juga seperti itu Wah gila juga nih anime Gak ngotak parah Hasilnya ia dibuang ke ujung dunia Tanpa adanya kekuatan dan status pahlawannya dibatalkan Sebelum memulai perjalanan Tsukigami muncul kembali dan meminta Makoto untuk hidup dengan penuh kebebasan Dan tidak terikat terhadap apapun Dan Makoto pun mempunyai misi untuk berbahas dendam kepada si Dewi tersebut Anime selanjutnya yaitu Iseke Mautosukan Soju no Doraima Jutsu Anime ini digadap oleh studi Aziadu Bergenre komedi Echi Fantasy Magic Anime ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Takuma Sakamoto Di dalam game ia merupakan seorang pro player dijuluki sebagai Raja Iblis Tentunya oleh para pemain MMRG Pada suatu hari dirinya dipanggil ke dunia lain yang sangat mirip dengan game MMRG Yang setiap hari ia mainkan Setelah memasuki dunia tersebut Dirinya kemudian bertemu dengan dua gadis yang mengaku-ngaku sebagai orang yang membanggil Takuma Namun ketika mereka berdua ingin mencoba Takuma menjadi budaknya Namun siapa sangka bahwa mereka terkena pantalan sihir milik Takuma Tentu saja keadaan menjadi terbaik Dimana kedua gadis tersebut harus menjadi budak Takuma Anime diurutan selanjutnya yaitu Musoko Tensei Isekai Itara Honkidas Berawal dari seorang nit yang telah meninggal karena menyelamatkan seseorang dari sebuah kecelakaan Sesaat setelah kejadian Nas tersebut ia terbangun dan menyadari dirinya menjadi seorang bayi yang dilahirkan kembali Ia menyadari bahwa telah direinkarnasi ke sebuah dunia baru Walaupun ia telah direinkarnasi tapi dirinya tetap mengingat tentang kehidupan yang sebelumnya Di kehidupan barunya ini ia bernama Rades Kriat Dalam fase balitanya saat ini Rades sudah memulai mempelajari tentang hal-hal dasar di dunia ini Sebuah dunia yang mirip dengan kehidupan bangsa Eropa lama Namun yang lebih istimewa adalah sihir serta hal-hal magis adalah kebiasaan di kehidupan barunya ini Berbakal dengan penyesalan, pengalaman, serta pengetahuan di dunia lamanya Rades bisa dikatakan menjadi seorang jenius di usia mudanya Rades mulai mempelajari banyak tentang seni berpedang dari ayahnya serta guru barunya Roxy Yang mengajarkannya sihir Ia bersumpah dalam dirinya akan menjadi orang yang lebih baik lagi dan tak mengulangi kesalahan lamanya Anime diurutan ke-6 yaitu No Game No Life Anime ini berkisah kepada Sora dan Siro Seorang kakak beradik yang memiliki reputasi hebat sebagai ini Atau bisa disebut dengan Not in Education, Implement, or Training Namun di sisi lain, mereka berdua adalah gamer yang sangat hebat Keduanya selalu saja mengurung diri di dalam kamar Dan tidak ingin hidup bersosialisasi dengan masyarakat dan hanya bermain game di kamar mereka Dan mereka bahkan menganggap kehidupan di dunia nyata sebagai game yang buruk Suatu hari, sepasang bersaudara itu dipanggil oleh seorang bernama Ted ke dunia alternatif Dunia yang dimana segala permasalahan diselesaikan dengan permainan Ceritawanya, mereka berdua ditarik oleh seseorang bernama Ted ke dunia alternatif Mereka ditakdirkan untuk menyelamatkan umat manusia disana yang sudah terselur karena ada ras yang kuat selain mereka Perjalanan Sora dan Siro tidaklah mudah karena mereka harus mengalahkan ras lainnya Tujuan Sora dan Siro berambisi untuk menaklukkan dewa yang menyeret mereka Yaitu Dewa Ted Anime selanjutnya yaitu Seirai Gensoki Anime ini digarap oleh studio TMS Entertainment bergenre action adventure drama fantasy haram romance Berpusat kepada Amakawa Haruto, seorang laki-laki yang tewas mengenaskan saat ia sedang menaiki angkutan umum Setelah meninggal, ia berinkarnasi menjadi seorang bocah yang bernama Ryo Ketika itu, ia tengah berada di sebuah daerah kumuh dan memiliki misi untuk membalaskan dendam karena kematian ibunya Menariknya, ingatan Haruto ketika di bumi dulu terbawa ke dunia baru ini Karena hal ini, Ryo memilih untuk memulai kehidupan baru sembari membangkitkan kekuatan spesial yang terpandam di dalam dirinya Dalam perjalanannya, Ryo berhasil menyelamatkan seorang putri dan ia ditawari beasiswa di Royal Academy Sebuah sekolah untuk orang-orang kaya dan tenar Anime selanjutnya yaitu Tatenoyucha no Naryagari Anime ini berpusat kepada Naufumi Iwatani Merupakan otaku normal yang hanya menghabiskan keseharianya dengan membaca anime manga di rumahnya Suatu hari, ia mengunjungi sebuah perpustakaan untuk membaca buku Di sana, ia tertarik dengan sebuah novel fiksi yang menceritakan tentang empat pahlawan Setelah beberapa saat membaca buku, sebuah kejadian aneh pun terjadi Dirinya tiba-tiba berpindah ke dunia lain Anehnya, di dunia tersebut dikisahkan tentang empat pahlawan masing-masing Yang mempunyai senjata pedang, tombak, busur, dan perisai Dan pahlawan tersebut ditakdirkan untuk menyelamatkan negeri itu dari golongan bencana Naufumi sebagai pahlawan perisai tidak sendiri Ada tiga orang lain yang berasal dari bumi terseret ke dunia lain yakni Renamaki, pahlawan pedang Motoyusa Hitamura, pahlawan tombak Dan Izuki Kawasumi, pahlawan busur Dan menurut cerita yang ada, pahlawan perisai merupakan pahlawan terlemah dari mereka berempat Walaupun begitu, Naufumi harus berfokus kepada takdirnya dan berusaha menyelamatkan negara dari kehancuran Yos, dibuka dengan anime diurutan ketiga yaitu Isekaiwa Smartphone to Tomoni Karena ketidaksengajaan dewa, seorang remaja bernama Toya tidak sengaja terbunuh karena sebuah insiden Saat ini dia terbangun di sebuah tempat asing bersama dewa tersebut Dewa tersebut memberitahukan Toya bahwa ia akan menghidupkannya kembali di dunia yang berbeda Yakni dunia yang dipenuhi dengan sihir dan akan menjadi kehidupan baru Toya Sebagai permintaan maaf, Toya diberikan salah satu permintaan apapun itu Toya akhirnya memilih untuk mendapatkan smartphone-nya di dunia baru kelak Dewa tersebut pun mengabulkan permintaannya Bahkan ia memberi Toya kemampuan lebih kepada serta pengetahuan Toya agar dapat berguna di dunia yang baru Sesampai di dunia tersebut, Toya menyadari ia dapat menggunakan berbagai macam ilmu sihir dengan mudah Serta kekuatan dan penggerakannya yang meningkat pesat Toya juga bertemu dengan gadis kembar yang bernama Linze Silhowska dan juga Elza Silhowska Dan cerita mereka pun dimulai dari sini Anime duartan kedua yaitu Sword Art Online Berfokus kepada tahun 2022 Pertama kali sebuah game virtual reality atau bisa disebut dengan PR Dapat digunakan secara masal kepada penggunanya Game tersebut bernama Sword Art Online atau bisa disingkat dengan CEO Dioperasikan dengan alat yang dinamakan Napper Gear Napper Gear berupa helm yang digunakan pemain sebagai alat untuk mengontrol karakter game Agar bisa disesuaikan dengan mengikuti pikiran kita masing-masing Di tanggal 6 November, sebanyak 10 ribu pemain yang bermain CEO Yang baru dirilis tersebut mengalami kejadian aneh Mereka tak melihat adanya tombol logout di dalam game virtual tersebut Wah gila juga ya, lagi asik-asik main, malah gak bisa logout Wah gimana nasibnya tuh, gak kebayang enjir Tiba-tiba datang seseorang menjelaskan kepada mereka yang mengaku sebagai GM Dan memaksa para pemain tersebut hingga mencapai 100 lantai teratas Dan mengalahkan boss terakhir jika ingin keluar dari game Anime duartan pertama pasti kalian tidak asing lagi dengan anime ini Ya, betul jawabannya yaitu ReZero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu Anime ini berpusat kepada Natsuki Subaru Ia adalah seorang nit biasa Namun kehidupannya berubah sesaat setelah ia pulang dari berbelanja di sebuah minimarket Anehnya ia langsung saja terlempar ke dunia lain Awalnya ia langsung saja terkagum di dunia paralel tersebut Tanpa memusingkan apa yang akan terjadi ke depannya Di dunia tersebut, ia bertemu dengan gadis F yang bernama Emedia Ia membantu gadis tersebut untuk mencari sebuah benda yang hilang Sampai mereka bertemu dengan masalah besar hingga sampainya kematian mereka berdua Namun Subaru tiba-tiba saja hidup kembali Subaru masih belum menyadari kekuatannya Sampai akhirnya hal itu membuat mereka mengulang kejadian tersebut Dan akhirnya sampai kematian mereka kembali Untuk beberapa kalinya, Subaru baru menyadari bahwa ia memiliki suatu kemampuan yang bernama Return By Death Kekuatan itu membuatnya hidup kembali di suatu checkpoint sesaat sebelum ia mati Setelah berhasil menolong Emedia Subaru memilih untuk ikut menjadi pelayan dan hidup menumpang di kediaman Emedia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!